Intro Proyek pengembangan kamera digital terbesar di dunia atau disebut Legacy Survey of Space and Time atau LCCP akhirnya rampung. Kamera raksasa ini diperkenankan di Select National Accelerator Laboratory, California pada tahun lalu. Kamera ini memiliki resolusi terbesar di dunia yakni 3,2 gigapiksel atau setara dengan 3.200 megapiksel. Dengan resolusi tersebut, kamera bisa memotret bola golf dari jarak 24 km. Kamera itu selanjutnya akan dipasang di Observatorium Veracirabin di puncak gunung Cairo, Pequen, Chile pada tahun 2024 mendatang. Di sana, kamera LCCP akan bertugas memotret sekitar 20 miliar galaksi selama 10 tahun ke depan. Setiap foto hasil jepretan akan dihimpun setiap malam dengan total data sekitar 15 TB. Akumulasi foto itu nantinya akan membantu para peneliti mengungkap sifat dari materi gelap yang selama ini misterius dan mempelajari bagaimana galaksi terbentuk. Setelah tugas selama 10 tahun itu rampung, kamera LCCP akan membuat film 3D dari potret langit bagian selatan. Secara teknis, kamera LCCP memiliki fungsi yang sama seperti kamera digital pada umumnya. Hanya saja, ukuran kamera ini jauh lebih besar. Terdapat 189 sensor yang memanfaatkan cahaya dari objek seperti bintang yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik, sehingga bisa memproduksi gambar digital. Setiap sensornya berbentuk persegi dengan panjang pada tiap sisinya sekitar 42 mm. Bila ditotal, kamera LCCP menawarkan resolusi sekitar 3,2 gigapiksel atau setara dengan 3.200 megapiksel. Dukungan ini memungkinkan kamera LCCP memotret bola golf dari jarak 24 km. Semua sensor itu kemudian dibingkai dengan lensa berdiameter 1,57 meter. Ini merupakan lensa terbesar yang pernah ada, sehingga meraih Guinness World Record dari New Scientist. Bodinya sendiri mencapai 3 ton, dan fisiknya setara dengan sebuah mobil namun tingginya hampir 2 meter. Meski sudah diresmikan, kamera LCCP masih harus melalui modifikasi tahap akhir sebelum dioperasikan pada akhir tahun 2024 di puncak gunung Siruphegan. Kamera ini juga dilengkapi dengan teknologi pendingin yang akan membuat suhu perangkat tetap stabil hingga minus 100 derajat Celcius. Pembaharuan teknologi pendinginan ini yang menjadi modifikasi tahap akhir sebelum digunakan. Pada Mei 2023 mendatang, para ilmuwan di Slack akan memulai mengemas kamera LCCP dan menempatkannya di Boeing 747 untuk diterbangkan ke Santiago, Chile. Kamera itu kemudian ditempatkan di sebuah kereta untuk mencapai observatorium di puncak Siruphegan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!